Intro Pengajian Tafsir Jailani sudah sampai pada surat At-Taubah ayat 10 Ayat 59 Sudah kita bahas sekarang ayat 60 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل فارضة من الله والله عليم حكيم Kita coba satu ayat ini Bagaimana penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Terhadap ayat ini Innamas sodakotu Sesungguhnya Sodaqoh Ay zakawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Langsung Maknas sodakoh Ay zakawat Yaitu Tentang zakat Dibuat jama' Bisa zakat mal Bisa zakat fitrah Artinya khusus Sodaqoh disini Maknanya adalah Zakat Maka orang-orang yang Menjelaskan Soal mustahik Dasar ayatnya adalah Ini Innamas sodakoh Nah disini kita paham Bahwa Sodakoh disini Ya bukan Maknas sodakoh Secara umum Tapi Maknanya adalah Ay az zakat Yaitu Tentang zakat Lilfuqoro Ayusorifu lilfuqoro Zakat Yang Dilaksanakan Untuk Alfuqoro Ini yang pertama Lah Apa makna Fukoro Ini Fukoro Wahum Alladzina Lama Lalahum Siapa Yang masuk Kriteria Fukoro Ini Fakir Fukoro Jama' Mufratnya Fakir Yaitu Alladzina Lama Lalahum Yang tidak Punya Harta Wala Maksabal Dan juga Tidak Punya Tempat Kerja Alias Pengangguran Jadi Tidak Punya Harta Tidak Punya Pekerjaan Minel Harsi Baik Kerjaan Itu Di Perkebunan Di sawah Wagairi Dan Lainya Dan Lainya Itu Bisa Bekerja Di kantor Bisa Profesional Jadi Fukoro Termasuk Kriteria Fukoro Yaitu Orang Yang Tidak Punya Harta Tidak Punya Sumber Pemasukan Dan Juga Tidak Memiliki Pekerjaan Ya Maka Dengan Zakat Itu Itu Sangat Membantu Mereka Dalam Kondisi Alfakoh Yaitu Dalam Kondisi Kesulitan Kesulitan Untuk Makan Karena Tidak Ada Sumber Tadi Wal Ihtiat Dan Banget Butuhi Artinya Sangat Membutuhkan Bantuan Uluran Tangan Orang-orang Yang masuk Kriteria Ini Maka Dia Termasuk Mustahik Orang Yang Berhak Mendapatkan Zakat Walmasakini Dan Orang-orang Yang Miskin Walmasakin Jadi Ada Fakir Ada Miskin Terus Miskin Apa Definisinya Orang-orang Yang Yang Baginya Memiliki Tempat Bekerja Wasun Ah Wasun Ah Itu Tempat Untuk Aktifitas Duniawi Latakin Latakin Latafili Alihim Tapi Gajinya Itu Tidak Mencukupi Untuk Keluarganya Ini Termasuk Miskin Jadi Dia Punya Pekerjaan Tapi Gajinya Tidak Cukup Untuk Memenuhi Hajat Seluruh Keluarganya Seolah-olah Kebutuhan Mereka Itu Ditempatkan Pada Tempat-tempat Maskanah Tempat Tinggal Istilahnya Kayak Penampungan Maka Orang yang Memenuhi Kriteria Lagi Dia punya Pekerjaan Tapi Tidak Cukup Berarti Masih Kelompok Miskin Ini Juga Termasuk Mustahit Wal-amilin Wal-amilin Yaitu Orang-orang Yang Mereka Bekerja Atas Zakat Kalau di Kita Namanya Panitia Panitia Zakat Itu Namanya Amil Orang-orang Yang Melakukan Pengumpulan Terhadap Zakat Di Indonesia Sudah Ada Badan Amil Zakat Nasional Basnas Itu Termasuk Wal-amilina Alaihah Karena Fungsinya Perannya Adalah As-sa'ina Lijam Iha Wa'is Soliha Ilama Sorifiha Jadi Posisi Basnas Sudah Pas Dengan Penafsiran Ini Yaitu Orang Yang Mengusahakan Untuk Pengumpulan Zakat Memberdayakan Untuk Mengumpulkan Zakat Wa'is Soliha Dan Menyampaikannya Ilama Sorifiha Kepada Orang-orang Yang Berhak Maka Kriteria Orang-orang Yang Mendapatkan Bantuan Dari Lembaga Zakat Infaks Sudako Ini Pasti Tidak Lepas Dari Lapan Mustahik Yang Disebutkan Dalam Ayat Ini Siapa Al-Mualafat Kulubuhum Wahumul Lathina Yaitu Bukan Kemudian Yang Berikutnya Wal-Mualafat Kulubuhum Mu'alafah Itu Orang Yang Hatinya Memiliki Kecenderungan Untuk Masuk Islam Wal-Mualafah Itu Hatinya Sudah Sudah Mulai Cenderung Tertarik Hatinya Sudah Mulai Tertarik Untuk Belajar Islam Tertarik Belajar Wudhu Tertarik Belajar Solat Bahkan Ada Juga Yang Dia Belajar Puasa Tapi Belum Islam Dia Ini Namanya Mu'alafah Kulubuhum Siapa Mu'alaf Kulubuhum Wahum Dan Bermula Mereka Lathina Yaitu Orang-orang Korubah Yang Dekat Ahdu Islamihim Waktu Masuk Islamnya Jadi Artinya Dia Belum Masuk Islam Tapi Ada Harapan Dalam Waktu Dekat Dia Masuk Islam Itu Namanya Mu'alaf Jadi Mu'alaf Ini Harus Dipahami Orang Yang Hatinya Sudah Tertarik Dengan Islam Dengan Bukti Mereka Sudah Baca Buku Keislaman Dengan Bukti Dia Mulai Belajar Nyari Guru Mulai Persoalan Wudhu Dia Belajar Praktek Sholat Dia Belajar Puasa Dia Belajar Terus Kalimat Sahadat Sudah Mulai Belajar Tapi Belum Ekrar Masuk Islam Ini Namanya Mu'alaf Maka Redaksinya Disini Benar Orang Orang Yang Masuk Islamnya Itu Sudah Sangat Dekat Maka Wajib Bagi Orang Islam Ya Untuk Memberikan Apresasi Memberikan Bantuan Memberikan Ya Support Apa Yang Diperlukan Dan Terlebih Kalau Dia Membutuhkan Bantuan Zakat Apalagi Dia Belum Masuk Islam Tapi Dari Sisi Ekonomi Termasuk Orang Yang Masuk Fakir Miskin Ini Harus Mendapatkan Prioritas Bagaimana Mujib Mengamalkan Mengamalkan Syariat Itu Mu'alaf Sedangkan Prasahadat Ini Namanya Mu'alaf Orang Yang Hatinya Sudah Mulai Tertarik Untuk Masuk Islam Di Di Masyarakat Kita Seringkali Terjadi Penggunaan Istilah Orang Sudah Islam Ya Bertahun Tahun Selalu Disebut Itu Mu'alaf Itu Padahal Sudah Haji Sudah Umroh Disebut Mu'alaf Kapan Selesainya Mu'alaf Nah Ini Perlu Kita Berikan Penjelasan Kepada Orang-orang Yang Belum Paham Bahwa Mu'alaf Itu Batasannya Ya Dia Sejak Mulai Tertarik Belajar Islam Sampai Membaca Sahadat Ketika Sudah Membaca Sahadat Asyadu Allah Ilah Allah Wasidu Muhammad Rasulullah Statusnya Sama Dengan Umat Islam Yang Lain Dia Disebut Mu'alaf Bukan Mu'alaf Lagi Itu Maka Kalau Ada Orang Yang Memahami Mu'alaf Sudah Islam Bertahun-tahun Masih Itu Mu'alaf Ya Salah Dia Mu'alaf Karena Sudah Masuk Islam Kalau Mu'alaf Wajib Hukumnya Untuk Mengamalkan Syariat Syariat Islam Ini Penjelasan Ini Cukup Penting Karena Di Tengah Masyarakat Masih Banyak Yang Salah Memahami Antara Perbedaan Mu'alaf Dan Perbedaan Mu'alaf Terus Dari Penjelasan Soal Mustahik Ini Kalau Kita Baca Kriteria Fakir Miskin Tadi Itu Kriteria Secara Umum Menurut Fikih Tapi Dalam Kaitannya Dengan Kajian Kajian Hakikat Termasuk Orang Disebut Fakir Itu Yaitu Orang Yang Tidak Punya Ilmu Tidak Punya Amal Ini Benar Benar Fakir Dohirun Wabatinan Kalau Fakir Secara Fikihkan Tadi Dia Tidak Punya Sumber Kemudian Tidak Punya Pekerjaan Tapi Fakir Yang Secara Batinia Itu Fakirnya Apa Maknanya Orang Yang Ilmunya Tidak Punya Amal Amalnya Tidak Ada Ditambah Lagi Suruh Ngaji Tidak Mau Ini Fakir Yang Batinia Jadi Ilmunya Tidak Punya Amalnya Tidak Ada Maka Kalau Orang Yang Pas Kriteria Fakir Batinia Ya Harus Punya Kesadaran Untuk Menghilangkan Sifat Fakir Ini Dengan Cara Ya Mau Ngaji Ya Dengan Siapapun Kalau Setelah Ngaji Dapat Ilmu Ya Amalin Ilmunya Sehingga Kriteria Fakir Ini Tidak Menempel Menjadi Identitas Tapi Kata Fakir Juga Digunakan Sering Digunakan Untuk Kalimat Yang Adep Tapi Di Hadapan Allah Al-Fakir Maknanya Bukan Tadi Secara Fikih Yaitu Orang Yang Tidak Punya Sumber Penghasilan Dan Tidak Punya Pekerjaan Secara Batinia Orang Yang Tidak Punya Ilmu Dan Tidak Punya Amal Tapi Kata Fakir Juga Kadang Digunakan Dengan Makna Orang Yang Orang Yang Sangat Membutuhkan Ridho Allah Itu Sering Digunakan Kata Al-Fakir Jadi Al-Fakirnya Bukan Al-Fakir Definisi Ini Al-Fakir Sebagai Seorang Hamba Yang Membutuhkan Ridho Dan Rahmat Allah Al-Fakir Biasanya Para Kiyai Para Ulama Menyebut Dirinya Sebagai Al-Fakir Al-Fakir Bukan Berarti Fakir Secara Fikih Karena Ini Sebagai Kalimah Adab Tapi Juga Kalimat Kata Al-Fakir Bisa Juga Sebagai Kalimat Untuk Merendahkan Diri Menaikan Mutu Akhirnya Muncul Ujuk Ini Juga Jangan Sampai Terjadi Jadi Ketika Dia Menyebut Dirinya Al-Fakir Benar-benar Dohirun Wabatinan Dirinya Al-Fakir Di hadapan Allah Bukan Sekedar Kalimat Untuk Left Service Supaya Disebut Wah Itu Orang Ada Banget Menyebut Dirinya Al-Fakir Ini Namanya Ingin Menaikan Mutu Dengan Menggunakan Kata Al-Fakir Tentu Dari Kriteria Ini Kita Bisa Memilih Kita Akan Menjadi Kita Sebagai Al-Fakir Yang Benar-benar Butuh Terhadap Rahmat Dan Ridha Allah Sebab Siapapun Itu Jangankan Diri Kita Para Ulama Para Ambiya Semua Al-Fakir Ilah Allah Membutuhkan Rahmat Dan Anugerah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa Rahmat Tanpa Rahmat Allah Kita Tidak Apa-apa Dan Tidak Siapa-siapa Tanpa Mendapatkan Ridha Allah Juga Sama Tidak Akan Menjadi Apa-apa Dan Tidak Siapa-siapa Itu Pengertian Al-Fakir Dari Perspektif Lahim Selain Fikih Ada Perspektif Tadi Batinnya Dan Juga Ada Perspektif Sebagai Kalimat Adab Dan Juga Harus Dihindari Jangan Sampai Menjadi Kalimat Ujub Ujub Itu Tadi Al-Fakir Tujuannya Hanya Supaya Orang Tahu Dia Adab Benet Padahal Tujuannya Dia Yang mutakalim Yang bicara Ini Supaya Orang Tahu Bahwa Saya Ini Orang Yang Beradab Menyebut Diri Sebagai Al-Fakir Kriteria Ini Jangan Dipakai Tapi Kita Pakailah Al-Fakir Dalam Pengertian Seorang Hamba Seorang Salik Yang Butuh Rahmat Allah Secara Sungguh Sungguh Kemudian Masakin Masakin Pengertian Fikih Seperti Tadi Dia Punya Penghasilan Punya Gaji Tapi Tidak Cukup Ini Juga Sama Kalau Sejarah Batin Miskin Termasuk Orang Yang Punya Ilmu Cuma Ilmunya Masih Tidak Mencukupi Kenapa Tidak Mencukupi Karena Tadi Ada Virus Ada Penyakit Seperti Ria Ujub Takabur Maka Terasa Kurang Terus Ilmunya Banyak Terjadi Berkurang Sebab Dia sudah Beramal Tapi Minus Terus Kenapa Minusnya Karena Masih Ujub Takabur Masih Muncul Di dalam Dirinya Ini Makna Miskin Dalam Pengertian Dari Aspek Batini Kemudian Selanjutnya Yang Bagian Keempat Sudah Mu'alaf Kulubuhum Mu'alaf Kulubuhum Ini Tadi Sudah Diurai Bahwa Mu'alaf Itu Batasannya Sejak Dia Mulai Tertarik Belajar Islam Sampai Sahadat Sejak Sahadat Dia Sudah Mu'alaf Statusnya Sama Dengan Muslim Muslim Yang Lain Terus Berikutnya Wafir Rikob Yaitu Bagi Para Rikob Rikob Itu Buddha Ayat Ayat Menunjukkan Bahwa Islam Sebagai Ajaran Agama Memiliki Semangat Membebaskan Perbudakan Dengan Bukti Ayat Ini Orang Yang Statusnya Masih Buddha Dengan Harta Zakat Ini Bisa Digunakan Untuk Membebaskan Seorang Buddha Jangan Sampai Salah Memahami Bahwa Islam Membolehkan Perbudakan Tidak Sebab Dengan Adanya Kata Rikob Di dalam Al-Quran Kemudian Ternyata Rikob Ini Menjadi Bagian Daripada Mustahik Ya Harus Dipahami Berarti Islam Memiliki Semangat Untuk Menghapus Perbudakan Ya Buktinya Orang Yang Statusnya Masih Rikob Bisa Dibibaskan Dengan Uang Zakat Itu Kemudian Walghori Min Walghori Min Ya Secara Umum Dipahami Yaitu Orang-orang Yang Tenggelam Dengan Utangnya Artinya Orang Yang Jatuh Kemudian Memiliki Utang Yang Cukup Banyak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Menjelaskan Makna Gorimin Alladzina Yaitu Orang-orang Istahroko Yang Tenggelam Amwalahum Hartanya Amaluhum Apa Hartanya Fiduyunihim Di Dalam Utangnya Jadi Gorimin Disini Maksudnya Adalah Orang Yang Hartanya Itu Habis Ya Ludes Ya Anding Untuk Membayar Utang Itu Tidak Cukup Maka Kata Gorimin Orang-orang Yang Disebut Gorimin Yaitu Alladzina Istahroko Ambaluhum Fiduyunihim Walam Tafili Adaiha Jadi Hartanya Tidak Cukup Untuk Membayar Utangnya Yusorrifu Ilaihim Minha Iyud Addiha Dikunakan Untuk Membayarnya Nah Di dalam Ayat Ini Orang-orang Yang Masuk Kriteria Gorimin Orang-orang Yang Bangkut Dalam Usaha Orang Yang Hartanya Itu Tidak Cukup Untuk Membayar Hutangnya Ini Masuk Kelompok Gorimin Dan Ini Menurut Ayat Ini Berhak Untuk Menerima Zaka Gorimin Ini Ya Dalam Praktek Pembagian Zakat Saat Ini Ya Itu Kalau Dilihat Dari Pembagian Zakat Di Bas Nas Dan Lain Sikap Dan Sebagainya Itu Diwujudkan Dalam Bentuk Pelatihan Pelatihan Ya Karena Kalau Hanya Dikasih Modal Tapi Tidak Bisa Mengelola Nanti Bisa Habis Lagi Ya Misalkan Apalagi Kalau Dikasih Zakat Terus Untuk Menutup Hutangnya Itu Berapa Jumlahnya Ini Bisa Menghabiskan Sumber Zakat Maka Pola-pola Yang Diterapkan Oleh Lembaga-lembaga Zakat Untuk Menolong Orang Yang Tenggelam Dalam Hutang Ini Ya Biasanya Diberikan Berupa Pelatihan-pelatihan Ya Interpenership Pelatihan-pelatihan Lifeskill Atau Dalam Bentuk Ya Bantuan Modal Tapi Biasanya Nilainya Tidak Banyak Apalagi Kalau Goriminya Ini Yang Milyaran Tiliunan Ya Lembaga Zakat Mana pun Tidak Akan Mampu Nah Ini Biasanya Gorimin-gorimin Yang Kelas Menengah Kebawah Itu Yang Bisa Di Akomodir Oleh Lembaga-lembaga Gajah Akal Artinya Bahwa Islam Memberikan Atensi Terhadap Orang-orang Yang Jatuh Secara Ekonomi Perlu Support Secara Modal Tentu Modal Ini Yang Nantinya Bisa Menjadi Sumber Penghasilan Baru Sehingga Dengan Sumber Penghasilan Baru Itu Bisa Menjadi Sumber Untuk Menutup Utangnya Untuk Membayar Utangnya Jadi Bukan Membayar Utangnya Kalau Membayar Utangnya Ini Zakatnya Tidak Produktif Biasanya Dalam Bentuk Pemberian Sumber Modal Yang Sifatnya Produktif Bisa Menghasilkan Sumber Sumber Baru Sehingga Diharapkan Utang Utangnya Yang Lama Itu Bisa Terselesaikan Wa Fisabilillah Termasuk Mustahagik Berikutnya Yaitu Kriteria Fisabilillah Siapa Masuk Fisabilillah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Menjelaskan Liteshizi Juyusi Ahlil Jihad Yaitu Untuk Mengurus Senajah-senajahnya Orang-orang Yang Ahlil Jihad Ya ini Kalau Konteknya Zaman Perang Dulu Ya ini Masuk Akal ya Atau Zaman Islam Ekspansi Ini Masih Bisa Dipahami Karena Mereka Ini Termasuk Ahlul Jihad Ya Sabilillah Ya Dalam Pengertian Yang Lebih Luas Ya Itu Bisa Masuk Kriteria Orang-orang Yang Berjuang Di Jalan Allah Dengan Keikhlasan Ya Seorang Hiayi Seorang Guru Yang Dia Mengajarkan Ya Huruf Alif Batak Sekalipun Tapi Niatnya Ikhlas Karena Allah Niatnya Ikhlas Untuk Menghidupkan Agama Allah Jadi Benar-benar Diwujudkan Dalam Tindakan Nyata Niatnya Semata-mata Karena Allah Tidak 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 Orang Yang Mengkomersialkan Ilmu Tidak Juga Orang Yang Mengkomersialkan Agama Jadi Niatnya Ngajar Ngaji Semata-mata Karena Allah Ciri-ciri Orang Yang Sebililah Ini Bisa Dilihat Dari Indikatornya Kalau Kita Lihat Kelompok-kelompok Sebililah Ini Kalau Kita Lihat Contoh Nyata Para Kiai-kiai Yang Sangat Istiqomah Di Dalam Mengelola Umat Dengan Cara Yang Ikhlas Tanpa Didasari Dengan Apa Itu Hal-hal Yang Sifatnya Itu Duniawi Jadi Tidak Mau Mengotori Perjuangannya Di jalan Allah Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Matril Duniawi Tidak Mau Dia Niat Ngajar Ya Semata-mata Karena Allah Tidak Karena Makhluk Tidak Karena Manusia Ini Termasuk Visabililah Berhak Untuk Memperoleh Fasilitas Ini Bagaimana Kalau Dia Itu Ya Seorang Guru Agama Tapi Mendapatkan Fasilitas Dari Negara Gitu Gaji Dan Sebagainya Nah Kalau Dari Sisi Kriteria Ya Ini Termasuk Ada Ilat Ya Untuk Mencap Untuk Masuk Kriteria Sabililah Ya Karena Dia Ya Menjadi Abdi Negara Tapi Kalau Yang Sabililah Ini Ya Kriterianya Jelas Dia Berjuang Ngajar Ngaji Semata-mata Karena Allah Tidak Karena Makhluk Tidak Karena Bayaran Apapun Jadi Semangatnya Tetap Ngaji Dan Dakwah Bukan Karena Hal-hal Yang Sifatnya Duniawi Apalagi Terkait Dengan Bayaran Tidak Itu Ini Masuk Kriteria Visabililah Sebab Di Dalam Tanbil Muhtarin Tadi Ada Kritik Dari Syekh Ibn Mubarok Dengan Pertanyaan Siapa Mereka Yang Masuk Kriteria Asuflah Asuflah Itu Orang Yang Rendah Rendah Martabatnya Di sisi Allah Ternyata Kriterianya Sangat Mengerikan Yaitu Orang-orang Yang Menjadikan Ilmu Amal Dan Perjuangannya Hanya Untuk Mencari Atau Untuk Melakukan Komersialasi Agama Dan Ini Oleh Syekh Al-Muparok Masuk Kriteria Asuflah Maka Penting Kita Belajar Hal-hal Yang Sifatnya Batin Ini Supaya Batin Kita Tertata Rapi Oh Kalau Niatnya Ngajar Itu Harus Begini Niatnya Ceramah Itu Harus Begini Sehingga Kalau sudah Punya Prinsip Kita Mau Ceramah Dimanapun Kapanpun Hati Itu Sudah Mapan Tidak Terguyahkan Sedikitpun Ditanya Berapa Hunurnya Kiyai Seorang Kiyai Akan Malu Untuk Berkata Sekian 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 Karena Itu Bukan Tujuan Itu Bedanya Orang Yang Menjadikan Prinsip Prinsip Ajaran Ulama Salaf Ini Menjadi Perilaku Dalam Da'wah Jadi Jadi Tidak Sebatas Menjadi Ucapan Tapi Kalau Da'wah Masih Mempertimbangkan Aspek Nilai Berapa Kurang Sedikit Tidak Bisa Ini Tadi Termasuk Kriteria Yang disebutkan Dalam Kitab Tenbiul Muhtarin Mudah-mudahan Kita Dijauhkan Dari Penyakit Itu Karena Itu Hanya Orang Yang Di Dalam Dirinya Masih Diliputi Oleh Penyakit Penyakit Batin Itu Kemudian Berikutnya Ini Itu Min Ahami Muhimmati Hadadin Nah Ini Karena Orang-orang Yang Termasuk Berjuang Di jalan Allah Para Kiai Para Ustadz Yang Ikhlas Benar-benar Ikhlas Ngajar Ngaji Para Santri Da'wah Semata-matakan Allah Ini Ini Oleh Siab Abdul Qadir Jilani Min Ahami Muhimmati Hadadin Yaitu Menjadi Hal Yang Paling Penting Di Dalam Agama Sebab Tanpa Orang-orang Yang Tulus Ikhlas Di Dalam Ngajar Ngaji Ini Niscaya Islam Akan Terhenti Tapi Karena Dengan Keikhlasan Para Ulama Para Masai Para Kiai Para Ustadz Di Dalam Menyampaikan Ilmu Mengajarkan Ilmu Maka Islam Semakin Berkembang Islam Semakin Kokoh Islam Semakin Kuat Karena Dilakukan Oleh Ulama-ulama Yang Soleh Ulama-ulama Yang Ikhlas Di Dalam Da'wah Itu Kriteria Sabi Lillah Menjadi Pondasi Penting Wabnis Sabil Dan Ibnu Sabil Kalau secara Teks Artinya Anak Jalan Tapi Maksudnya Ini Kita Lihat Penjelasan Syahabd Qadir Jalani Alladzi In Koto'a Anil Ahli Walmal Dimas Lahatin Saryatin Yaitu Orang-orang Yang Terputus Artinya Terputus Ini Terpisah Dari Keluarga Dan Harta Bisa Jadi Misalkan Ada Orang Yang Kecopetan Itu Termasuk Dalam Perjalanan Yang Masih Jarak Jauh Ini Termasuk Ibnu Sampil Atau Orang Yang Kehabisan Bekal Ini Juga Termasuk Ibnu Sampil Dari Penjelasan Ini Kita Melihat Bagaimana Islam Mengatur Di dalam Pembagian Zakat Tadi Secara Rapi Dan Menjadi Solusi Yang Pertama Tadi Kita Ulas Bahwa Termasuk Mustahikin Yang Pertama Kelompok Fakir Fakir itu Siapa Fakir itu Orang Yang Tidak Punya Pekerjaan Tidak Punya Sumber Penghasilan Itu Fakir Secara Lahiriya Kalau Fakir Secara Batinnya Orang Yang Tidak Punya Ilmu Dan Tidak Punya Amal Artinya Sudah Boduh Suruh Ngaji Tidak Mau Suruh Ibadah Tidak Tidak Mau Ini Fakir Beneran Kemudian Mas Sakin Yaitu Orang Yang Punya Pekerjaan Tapi Gajinya Tidak Cukup Untuk Mencukupi Keluarganya Miskin Secara Batinnya Juga Sama Dia Berilmu Dia Beramal Tapi Beramalnya Ini Tidak Didasari Dengan Ilmu Batin Dia Beribadah Sholat Jakat Tapi Riak Masih Gedi Jadi Kalau Sholat Kalau Nggak Ada Niat Pamirnya Itu Nggak Semangat Dia Membantu Orang Kalau Nggak Dipublis Itu Rasanya Masih Ada Yang Kurang Ini Artinya Dia sudah Beramal Tapi Minus Terus Ini kan Masuk Kelompok Ini Dia sudah Punya Pekerjaan Tapi Minus Tidak Mencukupi Sama Secara Batinnya Orang Yang Sudah Punya Amal Tapi Minus Digrogoti Oleh Penyakit 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 Batinnya Ini Mudah Mudah Kita Bukan Termasok Lompok Fakir Miskin Baik Zohir Maupun Secara Batin Ya Kasian Kalau Lahiriahnya Memenuhi Dua Sarat Batinnya Juga Sama Ini Dunia Nggak Depat Apa-apa Akhirat Tambah Sengsara Lagi Kemudian Amil In Aleha Tadi Sudah Dijelaskan Termasuk Amil Amil Itu Panitia Pengumpul Zakat Asain Lijam Iha Wa Isolihah Ilma Surifiha Dalam Kontek Dunia Modern Ini Dalam Bentuk Lembaga Wadah Ini Basnas Badan Amil Zakat Nasional Termasuk Kelompok Amil In Aleha Kriterinya Memnisarat Asain Lijam Iha Yaitu Orang Yang Mengatur Mulai Pengumpulannya Wa'i Solihah Pembagianya Ilama Surifiha Kepada Mustahik Mustahik Yang Bersam Di Dalam Pembagian Zakat Oleh Lembaga Lembaga Basnas Ini Tentu Terbuka Siapapun Bisa Mengajukan Biasanya Kriteria Lapan Asnab Ini Akan Menjadi Sarat Utama Masuk Enggak Kelompok Ini Wal Mu'alaf Fatih Kulubuhum Ini ada Yang Apa Penjelasan Baru Selama Ini Kita Memahami Mu'alaf Itu Orang Yang Sudah Islam Sudah Sepuluh Tahun Sudah Seput Aja Mu'alaf Padahal Disini Mu'alaf Mu'alaf Itu Siapa Mu'alaf Itu Orang Yang Hatinya Sudah Mulai Tertarik Dengan Islam Mulai Dia Belajar Islam Mulai Dengerin Pengajian Kemudian Belajar Solat Belajar Wudhu Belajar Puasa Tapi Belum Sahada Ini Namanya Mu'alaf Dan Kondisi Seperti Ini Banyak Saya Pernah Mengislamkan Orang Tapi Dia Sudah Puasa Itu Tiga Tahun Sebelumnya Sudah Latihan Solat Cuma Ilmunya Belum Ngerti Akhirnya Belajar Sama Saya Mulai Dari Wudhunya Sampai Solatnya Sampai Gerakan Gerakannya Itu Setelah Sempurna Dalam Pemahaman Keislaman Baru Membaca Sahadat Sejak Membaca Sahadat Asyadu Allah Ilaha Ilahu Wasyadu Anam Muhammad Rasulullah Statusnya Sudah Berubah Menjadi Mukalaf Mukalaf Itu Orang Yang Sudah Terkena Kewajiban Menjalankan Hukum Syari Sedangkan Mu'alaf Tadi Hatinya Sudah Mulai Tertarik Untuk Masuk Islam Tapi Belum Islam Tapi Setelah Sahadat Dia Sudah Bukan Mu'alaf Lagi Tapi Sudah Masuk Mukal Allah Pemahaman Yang Terjadi Di Masyarakat Kita Ini Salah Kaprah Sudah 10 Tahun Masuk Islam Sudah Haji Tetap Haji Itu Mu'alaf Itu Ini Pemahaman Yang Salah Kemudian Wafir Rikob Rikob Disini Menunjukkan Bahwa Islam Memiliki Semangat Membebaskan Manusia Dari Perbudakan Buktinya Ada Rikob Yaitu Dana Zakat Boleh Untuk Membebaskan Orang-orang Yang Statusnya Sebagai Buddha Terus Walgo Rimin Zakat Juga Menjadi Solusi Terhadap Orang-orang Yang Sedang Menghadapi Kesulitan Musibah Ya Ini Menjadi Solusi Tapi Dalam Bentuk Yang Menjadi Istilahnya Itu Solusi Yang Memiliki Jangka Panjang Permanen Bukan Misalkan Dia punya Utang Terus Dibayarin Tidak Tapi Dia punya Utang Dicarikan Solusinya Kalau dia Tidak Punya Skill Diberikan Pelatihan Kalau Dia punya Keahlian Dagan Mendapatkan Bantuan Modal Sehingga Perputaran Modal Ini Bisa Menjadikan Solusi Untuk Bayar Utang Jadi Luar Biasa Ini Makna Dari Algorimin Kemudian Yang Berikutnya Sabilillah Tadi Sudah Saya Jelaskan Sabilillah Ini Orang-orang Yang Memiliki Semangat Jihad Di jalan Allah Bagaimana Kalau Orang Yang Jihad Di jalan Tamrin Misalkan Melakukan Pengeboman Nah Ini Yang Kita Sedih Terkadang Sebab Orang-orang Seperti ini Menjadi Korban Doktrinasi Diberikan Ayat Yang Sepotong Sepotong Kemudian Diure Dijelaskan Pentingnya Jihad Dengan Mengorbankan Diri Terus Disana Sudah Ditunggu Oleh 72 Bidadari Daripada Kamu Pusing-pusing Di dunia Lebih Baik Kamu Menjadi Martir Sebagai Sahid Sebagai Sahid Di jalan Allah Dia tidak Sadar Bahwa Ketika Dia Ingin Menjadi Sahid Tidak Sadar Pula Bahwa Yang menjadi Kurbannya Adalah Saudara-saudara Seiman Dia Punya Anak Punya Istri Bagaimana Kalau seandainya Bapaknya Meninggal Nasib Anak Dan Istrinya Apakah Allah Tidak Akan Minta Pertanggung Jawaban Karena Mereka Pihak Yang Dirugikan Terus Pengen Cepat-cepat Ketemu 72 Bidadari Ya Tidak Mungkin Pasti Allah Akan Meminta Pertanggung Jawabannya Karena Ada Kurban-kurban Mereka Adalah Punya Anak Punya Istri Yang Akhirnya Menjadi Yatim Piyatu Nah Ini Tidak Disadari Sehingga Dengan Pemahaman Yang Pendek Yang Penting Dijanjikan Surga Dapat 72 Bidadari Nah Ini Korban-Kobran Indoktrinasi Ini Ya Seringkali Menyasar Orang-orang Awam Karena Mereka Dijadikan Target Operasi Kalau Kalau Mau Beli Bener Jahat Wisa Belilah Yang Nyuruh Dulu Diberikan Contoh Yang Nyuruh Dulu Menjadikan Dirinya Contoh Tapi Kebanyakan Dia Hidupnya Aman Yang Nyuruh Tidurnya Di Hotel Yang Disuruh Bum Bunuh Diri Akhirnya Mengubahkan Dirinya Dan Keluarganya Ini Pemahaman Kemahaman Keagamaan Yang Menyimpang Ini Perlu Diluruskan Ini Bukan Termasuk Visabilillah Wabnisabil Tadi Sudah Dijelaskan Yaitu Orang-orang Yang Kehabisan Ongkos Di jalan Atau Orang-orang Yang Dia Masih Perjalanan Jauh Kemudian Kecopetan Kehilangan Itu Bisa Diambilkan Dari Dan Ayat Kemudian Ayat Berikutnya Farid Dutan Min Allah Mengeluarkan Zakat Untuk Asnaf Samannya Delapan Ini Termasuk Farid Dutan Min Wajiban Yang Sumbernya Dari Allah Subhanahu Ta'ala Tujuannya Supaya Orang-orang Mumin Itu Bisa Menjaga Artinya Bisa Saling Tolong Menolong Di Balik Zakat Ini Banyak Sekali Kemaslah Zakat Wallahu Dan Bermula Allah Ya Allah Itu Al-mudabbir Yang Mengatur Alam Semesta Termasuk Mengatur Seluruh Persoalan Hamba-hambanya Jadi Artinya Dengan Konsep Jakat Tadi Itu Sebenarnya Bisa Menyelesaikan Persoalan-persoalatan Kehambaan Persoalan-persoalan Yang Dihadapi Oleh Umat Atau Hamba Tinggal Pengelolanya Ini Bisa Menggunakan Secara Tepat Alimun Allah Mahatau Mahatau Apa Bi Masyarifis Sodakoh Dengan Pelaksanaan Pembagian Zakat Jadi Disini Ayat ini Mengingatkan Bahwa Allah Alim Supaya Para Amil Ini Bisa Melaksanakan Pembagian Zakat Secara Benar Tidak Menyalahgunakan Karena Allah Alim Allah Maha Tau Kalau Anda Menyalahgunakan Ya Nanti Anda Akan Bertanggungjawab Dihadapan Allah Subhanallah Hakimun Hakimun Juga Maha Bijaksana Jadi Delapan Ini Masuk Kriteria Asnab Samanya Yang Sudah Dijelaskan Dalam Ayat Ini Allah Sebagai Yang Maha Bijak Sebagai Al-Hakim Melunjukkan Bahwa Apa Yang Sudah Diputuskan Ditetapkan Oleh Allah Dalam Al-Quran Itu Sebuah Kebijaksana Dari Yang Maha Bijaksana Maksudnya Bahwa Zakat Menjadi Solusi Bagi Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Umat Dengan Kata Lain Itu Sebagai Wujud Sifat Bijaknya Allah Di Dalam Agama Ada Sistem Zakat Ternyata Zakat Ini Bukan Kembali Kepada Allah Tapi Kembalinya Kepada Umat Yang Sesuai Dengan Kriteria Delapan Golongan Tadi Mudah-mudahan Dengan Pengajian Kitab Tafsir Al-Jahilani Ini Kita Bisa Mengkaji Dari Teks Pertek Dalam Ayat Ini Dengan Penafsiran Yang Disampaikan Oleh Syekh Abdul Qadir Jelani Sehingga Kita Memahami Makna-makna Yang Tersembunyi Di balik Ayat Al-Quran Mudah-mudahan Kita Diberikan Istiqomah Amin Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh